Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue disini cuy Imposter Club pastinya So, di video kali ini gue bakal bahas Untuk G-CAMD kita lagi dan lagi aja G-CAMD kita 2.0 Dengan config terbaru dari Imposter Club pastinya Apakah itu Config Posanova 5 by Imposter Club Dan seperti biasa Di dalam config ini terdapat kata Sandi dan ada 3 versi Yang pertama ada versi JPG Yang kedua ada versi OV Dan yang terakhir ada versi bawaannya Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe di channel Imposter Club Akhirnya berkembang dan memberikan Konten tutorial bermanfaat ke kalian semua Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke jadi yang pertama Seperti biasa kalau kalian udah download file bahan-bahannya Yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke manager file kalian Disini saya menggunakan Zarchiver Dan kalian bisa mendapatkannya secara gratis Di dalam Playstore Oke kita langsung masuk ke folder download seperti ini Dan ini dia bahan-bahannya Jadi pertama ada Bosanova Configs Bosanova 5.cbc Yang kedua ini ada NGCAMD7.42.0.apk Yang NG.apk ya pilihannya ya Jangan yang lain-lain Oke yang langkah pertama kita lakukan adalah Install aplikasinya terlebih dahulu Berpunyai sudah install Mari kita langsung buka Gcam-nya Oke kita buka Gcam-nya seperti ini Dan kita langsung masuk ke pengaturan seperti biasa Kita masuk ke settings Lalu kita ulir ke paling bawah Nah ini dia Kita masuk ke konfigurasi Dan kita pilih simpan Lalu kita disini isi Bebas Gunanya untuk memunculkan Folder Configs7 Di dalam manager file kita ya Kita simpan aja seperti ini Lalu kita kembali ke manager file Dan kita langsung ekstrak config-nya Oke jadi password config ini ada di dalam video Di sela-sela video ini ya Jadi kalian simak baik-baik videonya Sampai selesai Berubah huruf ya Oke kita klik seperti ini Lalu kita pilih ekstrak ke Dan kita isi password-nya Oke jika sudah seperti ini Lalu kita klik ok Dan ini dia Sudah berhasil kita ekstrak ya Bosanova 5-nya Oke kita langsung buka Dan ini dia ada 3 versi Yang pertama ada auto Yang kedua ada jpg Dan yang terakhir ada yuv Kita pilih semuanya Seperti ini Oke jika sudah seperti ini Kita boleh salin Boleh kopas ya Kita potong aja disini Dan kita langsung masuk ke manager file perangkat kita Lalu kita masuk ke folder gcam Dan langsung masuk ke folder config 7 Lalu kita paste di dalam sini ya Kita paste aja Oke jika sudah seperti ini Tandanya kita sudah berhasil untuk memasukkan Config Bosanova 5-nya Di dalam gcam ini kita 2.0 Sekarang kita langsung buka gcam-nya Dan seperti biasa Kita ingin memusulkan opsi config Kita tinggal tap 2 kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Oke jika sudah seperti ini Lalu kita cari config-nya Dan sesuaikan level kamera 2 api kalian ya Disini level kamera 2 api saya masih level 3 Jadi saya menggunakannya Untuk level kamera 2 api-nya YUV ya config-nya aja ya Disini saya pilih YUV Dan kita langsung kembalikan seperti ini Dan ini sudah siap untuk digunakan Config Bosanova 5-nya Seperti apa hasilnya Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy jadi kita langsung masuk aja Ke interface-nya Gcam ini kita 2.0 Dan kita lihat rinciannya Di mode kamera terlebih dahulu Kita aktifkan AWB-nya Dan rasio gambar 16 bandi 9 Kita shoot menggunakan mode kamera Oke HDR-nya teratur ya Ini muternya aja ya Kita lihat hasilnya Oke so jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil dari mode kamera Gcam ini kita 2.0 Dengan config Bosanova 5-nya Poster Club di AWB aktif ya Keren banget cuy hasilnya Exposure yang dihasilkan di mode kamera Sangat mumpuni ya Seperti hampir di mode malam biasa Tanpa astro Dan detailnya sendiri cukup tajam Disini kedalaman ketajamannya Juga masih maksimal ya cuy Digunakan untuk malam hari seperti ini So sekarang kita coba di AWB non-aktif Untuk selanjutnya seperti apa Mari kita coba Oke sekarang kita coba di AWB non-aktif Selanjutnya ya Di mode kamera tetap sama Dengan sudut yang sama juga disini cuy Dan kita langsung shoot aja seperti ini Apakah ada perbedaannya Sangat signifikan atau tidak ya Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Kita lihat ya cuy ya Oke jadi seperti ini kurang lebih Untuk hasil dari mode kamera Gcam Kita 2.0 Dengan config Bosanova 5-nya Poster Club di mode kamera Tanpa AWB aktif ya Kalau di tanpa AWB aktif nih Ada sembur-sembur ada birunya nih Kayak gini ya cuy ya Jadi ini lebih seger aja Ketimbang di AWB aktif Yang sangat sedikit warm Dan kontrasnya juga mengencang ya Kalau di run akulit manusia Di AWB non-aktif juga Sangat lebih natural ketimbang Di AWB aktif ya cuy ya So sekarang kita review Menggunakan mode potret Terus selanjutnya seperti apa Mari kita coba Oke cuy sekarang kita coba Di mode potret ya Dengan AWB aktif Kita aktifkan dulu AWB-nya Dan kita langsung shoot Menggunakan mode potret Dengan zoom 1.3 aja Seperti ini ya cuy Jangan ada di dalam Langsung kita shoot Seperti ini cuy Oke kita tunggu aja Nice kita tunggu hasilnya Seperti apa cuy Kita langsung buka hasilnya ya Oke jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Dari Gcam Nikita 2.0 Dengan konfig Bosanova 5 By Imposter Glab Di mode potret Dengan AWB aktif ya Di AWB aktif Di mode potret Dengan rasio gambar 16.9 Exposure yang dihasilkan Juga sama seperti Di mode kamera Dan di bokehnya sendiri Cukup alus ya cuy Tidak terlalu dalam Untuk zoomnya Tapi disini Cukup merata ya Blurnya Meskipun di belakang Backgroundnya dia Keadanya rame Dan banyak exposure Yang dihasilkan Di belakang backgroundnya dia ya cuy Tapi disini Run akutit manusia Juga masih aman Tidak mengalami kemeran Atau kekuningan Sama sekali Atau over saturationnya cuy So sekarang kita coba Di AWB non aktif Toh selanjutnya Seperti apa Mari kita coba Oke sekarang kita coba Menggunakan AWB non aktif Toh selanjutnya ya cuy Dengan rasio gambar 16.9 Tanpa AWB aktif Dan dengan sudut yang sama Dengan zoom yang sama pula ya cuy Kita shoot seperti ini HDRnya begitu cepat ya Langsung kita lihat Hasilnya seperti apa Oke jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Dari Gcam Kita 2.0 Dengan konfibo Sanofa 5 AP Imposter Gelap di mode potret Tanpa AWB aktif ya cuy Tanpa AWB aktif Hasilnya masih sama Seperti di bawah AWB aktif Tapi disini terlihat ya Di rona polit manusianya Sedikit kontrasnya Terlalu kenceng ya cuy Kelihatan sekali disini Emang kilapnya Dan di untuk rona Backgroundnya sendiri Disini exposurenya Cukup berlebihan Meskipun warnanya tetap sama Sendirung sama Dan semua-semua Ada birunya seperti ini ya cuy So sekarang kita waktunya Untuk menggunakan mode malam Untuk selanjutnya Seperti apa Mari kita coba Oke sekarang kita Menggunakan mode malam Dan kita aktifkan AWB nya ya Kita tanpa astro disini cuy Karena exposurenya Sudah sangat mendukung disini Langsung kita shoot Menggunakan mode malam Wow cepat sekali ya Di area perputarannya cuy Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Oke jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Dari Gcam Ini kita 2.0 Dengan konfig Bosanova 5 By Imposter Gelap Di mode malam Tanpa astro dan AWB aktif Ya cuy Keren banget cuy hasilnya Di mode malam sendiri Keterbalikan dari mode kamera ya Kalau di AWB aktif Malah sedikit membiru ya Ini ronanya cuy Tapi untuk hijau daunnya Disini pohonnya Masih natural Disini kelihatan detail tajam Dan untuk rona kulit manusianya Kontrasnya sedikit naik Seperti di mode AWB non aktif Di mode potret ya cuy Dan disini Tapi untuk naturalnya Masih terjaga cuy Dan kalian bisa akali Dengan aplikasi BK3 Seperti Lightroom Atau VS Code Dan lain-lain juga ya So sekarang kita coba Untuk mau buat Thumbnail to cover video ini Jadi seperti apa Untuk hasilnya Kalian simak terus videonya Sampai selesai aja ya Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke cuy Finally untuk hasil dari Gcam Kita 2.0 Dengan konfig Bosanova 5 Pem poster glab Di mode malam Untuk cover video Thumbnail youtube ini ya cuy Jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasilnya Di mode malam Keren sekali ya Ada bukanya Dan dinamik Resnya sangat luas Dan sangat epic Sekali di mode malam ini Meskipun di runa kulit Manusianya sedikit menguat Kontrasnya Tapi tidak apa-apa Bisa diakali dengan aplikasi BK3 aja So jadi mungkin cukup Itu aja yang bisa Direview pada video kali ini Mengenai Gcam Nikita 2.0 Dengan konfig Bosanova 5 Pem poster glab Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton